Selamat datang guys, disini Denny, apa kabar kalian? Semoga sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Oke guys, di konten kali ini saya akan bahas perbedaan cakram fix dan floating ya, yang cukup membuat bingung pikiran kita-gita, yang masih awam tentunya. Oke, langsung saja kita bahas ya, agar kita tahu kegunaannya. Jadi yang pertama adalah cakram tipe fix ya, atau cakram standar, atau juga bawaan dari pabrik guys. Contohnya ada di depan kalian ini ya, yang sebelah kanan. Untuk membedakan, kalau ini cakram fix adalah dari sininya guys. Jadi bagian luar dan bagian dalam ini menjadi satu ya. Kalian bisa lihat. Nggak ada space-nya ya. Dan sedangkan yang floating. Hai. Oke. Ini ya, ini yang floating. Bagian luar dan dalam itu terpisah guys. Menjadi dua piece. Bisa kalian lihat ya. Terpisah itu ya. Disambungkan dengan float button ini guys. Dan itu adalah perbedaan yang paling mendasar ya. Dan untuk perbedaan lainnya adalah kalau fix atau standar, dia tidak mampu meredam panas yang berlebih guys. Yang ini ya. Sedangkan yang floating bekerja secara maksimal ya. Meredam panasnya. Dan untuk yang floating, kelebihannya yang pertama, dia memiliki tiga bagian yang nggak dimiliki cakram fix atau cakram standar ya. Yang pertama adalah rotor carrier. Rotor carrier ini sebagai penyangga utama ya. Penyangga utama cakram developnya. Dan terbuat dari bahan baja guys. Yang kedua float buttons. Yang berfungsi sebagai peran utama atau lakon di film-film guys. Oh bukan ya. Maksud saya berfungsi sebagai penghubung antara rotor carrier dan brake rotor ya. Komponen ini terbentuk seperti cincinnya Frodo guys. Bukan, bukan, bukan guys. Terbentuk seperti cincin pengunci ya. Dan yang ketiga adalah brake rotor guys. Bagian yang berbenturan langsung denganmu guys. Bukan, bukan. Bagian yang berbenturan langsung ke kampas remnya guys. Dan penjelasan di sebrick floating ini beragam guys ya. Ada yang semi-floating dan juga ada yang full-floating. Tapi saya tidak membahas yang itu ya. Karena pengetahuan saya, Perpentingnya ada di float buttons guys. Atau pin floatingnya. Jadi guys, float buttons ini 100% cakram rem bergerak bebas ya. Ke kiri dan ke kanan. Dan jarak bebas ini ukurannya sangat kecil ya. Antara 0,03 mm sampai 0,05 mm ya. Jadi guys, adanya ruang bebas ini ya. Membuat cakram floating terkadang mengeluarkan suara kicik-kicik. Dan floating ini juga mencegah terjadinya cakram bengkok atau melangkung guys. Karena panas tinggi dan gemang. Bukan ya. Karena panas tinggi ketika pengereman berlangsung guys. Oke. Kita pause dulu untuk yang floating ya. Kasian ini yang tip of fix guys. Tidak dibahas. Oke. Jadi jenis cakram fix ini. Cakram fix ini guys ya. Paling banyak dipakai dan jadi standar sebagian besar motor di Indonesia ya. Dan cakram fix ini dinilai cukup maksimal untuk hal pengereman dalam kondisi umum ya. Dan komponennya ini. Komponennya ini cukup solid ya guys. A one piece. Satu bagian ya. Dan hanya terdapat lubang-lubang di bagian rotornya ya guys. Jadi lubang ini berfungsi mengurangi bobot cakram itu sendiri ya. Dan juga berfungsi membuang kotoran dan juga membuang sisa air hujan pada kalipernya guys. Jadi pabrikan sepeda motor memasang cakram fix untuk pemakaian sehari-hari ya. Karena harganya lebih murah. Dan juga cakram fix ini tidak berisik ya saat digunakan. Jadi seperti itulah cakram fix ya. Oke guys kita lanjut yang floating ya. Eh tunggu dulu guys. Kita masih bahas yang fix guys. Belum ke floating oke. Rancangan yang sederhana membuat cakram fix lebih cepat panas ya. Sekalipun lubangnya yang banyak. Selain itu tekanan dari kaliper terus-menerus membuat paleng antara rotor dan carrier cepat bengkok guys. Oke kita lanjut yang floating ya. Oke sampai float button. Jadi float button ini juga bisa menahan suhu cakram agar stabil guys. Sehingga kaliper tetap pakem ya. Ketika digunakan untuk perjalanan jauh. Lu kok ilang? Dan memakan waktu lama. Antara jarak Surabaya ke Banyuwangi lah. Cukup jauh ya. Dan itu masih pakem guys. Untuk desainnya cakram floating ini sedikit risikan guys. Pada saat terjadi tabrakan dari samping. Bagian brake rotor bisa terpisah dari rotor carrier guys. Dan juga ini faktor-faktor-faktor-faktor yang sangat penting guys. Harus disimak baik-baik ya. Oke. Kalau kalian modif untuk harian. Dan tetap memakai kaliper bawaan motor kalian. Yang CC-nya di bawah 150 CC ya. Untuk cakram floating sebaiknya kalian juga harus mengganti kalipernya guys. Dengan yang radial. Oke. Karena fungsi floating akan terasa lebih maksimal ya ketika pengaraman. Oke. Dengan cakram radial guys. Yang pastik. Dan sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Oke. Keluar budget lebih itu udah pastilah. Udah pasti keluar budget lebih ya guys. Nah sampai disini apa kalian udah paham perbedaan cakram fix dan floating ya. Jika belum paham jangan khawatir. Itu kan udah ada di list penjelasannya di deskripsi ya. Tinggal kalian ulang aja. Oke guys. Untuk video kali ini saya akhiri ya. Terima kasih yang udah sedia menonton. Saya Dini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Oke. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.